Kita menggunakan mobil yang memang ramah-ramah pembakaian dan untuk semua Mungkin kalian akan melihat jika ada banyak sekali artis yang sukses saat ini Bahkan mereka dapat membeli apa saja yang mereka inginkan dengan hasil kerja kerasnya Namun apakah kalian tahu jika ternyata ada beberapa dari mereka yang nyatanya meniti karirnya dari nol Hingga menjadi sukses seperti saat ini Bahkan honor yang mereka dapatkan saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Seperti halnya yang telah dilalui oleh Raffi Ahmad hingga Zazkia Gotik 6 artis yang memulai karir dari nol hingga jadi tajir melintir Tidak semua orang dengan mudah menuju titik kesuksesan Di mana banyak sekalian sampai harus berjuang mati-matian hanya untuk mendapatkan naumah dari salah satu profesinya Terutama dalam bidang keartisan Bahkan tanpa kalian sadari ada beberapa dari mereka yang meniti karirnya dari nol Hingga mendapatkan honor yang tidak seberapa Seperti halnya yang telah dilakukan oleh sosok Sultan Andara yang satu ini Ternyata kisahnya bisa dijadikan inspirasi loh buat kalian semua Siapa sangka artis sekelas Raffi Ahmad pernah mengalami hidup susah saat dirinya tinggal di kota Bogor pada awal karir artisnya Dilansir dari kanal Youtube France Entertainment Raffi menceritakan bahwa dia juga sempat menginap di hotel seharga 40 ribu rupiah di daerah kota hujan itu Karena dulu pertama kali saya syuting jadi artis pas kelas 3 SMP Saya dari Bandung ke Bogor naik bus terus nginap disini dibelakang Romayana Ungkapnya Inul Daratista Motivasi kehidupan bisa kita peroleh dari orang yang membuat kita terinspirasi Kita sukses ini bisa kita dapatkan salah satunya dari kisah inspiratif kehidupan artis Menjadi sukses pun merupakan impian semua orang Hal tersebut tentunya diperoleh dari kerja keras dan perjuangan Banyak diantara kita yang menitik karir dari Enul Bahkan dari kalangan artis Indonesia Inul Daratista yang bernama asli Inul Rokimah Ainul Rokimah berasal dari Pasuruan, Jawa Timur Memulai karirnya dari Enul Awal karirnya dia pernah hidup susah dan menjadi tulang punggung keluarga Saat mengawali karir sebagai penyanyi dangdut Ia sempat ditentang oleh ayahnya Yang hanya mendapat bayaran 23 ribu saja Kini Enul masuk dalam jajaran salah satu penyanyi dangdut top Dengan bayaran termahal Ibu satu anak ini juga sukses menjalankan bisnis karaoke Enul Vista yang dikelolanya Enul juga berpesan untuk bisa sukses harus melawan kemalasan Ruben Onsu Awal karir Ruben Onsu pernah menjadi petugas kebersihan di sebuah hotel selama lebih dari 2 tahun Pekerjaan itu harus dilakukan olehnya karena keterbatasan ekonomi yang dialami oleh keluarganya Setelah itu Ruben mencoba bergabung dalam Lendong Bocah Lalu menjadi komedian dan presenter Dari pendapatannya itu Dia terus meniti karir sampai sekarang Dan berujung dengan kesuksesan karir yang dicapai Sekarang suami Sarwinda ini sudah sukses menjadi selebritis Ditambah merambah dunia bisnis dan saat ini telah memiliki ratusan cabang Bisnis Ruben antara lain Gerai ayam geprek, bakso, kedai kopi, snack, dan clothing line Sangat menginspiratif ya Denny Cagur Denny Cagur Artis yang berasal dari Bandung ini juga pernah hidup susah Denny pernah tinggal di rumah kontrakan yang sempit, perjualan gorengan, hingga bekerja sebagai guru les untuk anak berkebutuhan khusus Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Kehidupannya berubah saat ia bergabung dengan grup pelawak Cagur Hingga akhirnya nama Cagur besar dan membuat Denny semakin dikenal Kini Denny banyak mendapat banyak pekerjaan di dunia hiburan dan tentu membuat penghasilannya bertambah Denny juga telah berhasil mewujudkan cita-citanya mengoleksi mobil antik dan mewah Tukul Arwana Kisah inspiratif kehidupan artis selanjutnya berasal dari Tukul Arwana Tukul Rianto atau yang biasa dikenal dengan Tukul Arwana adalah presenter acara Bukan Empat Mata Sebelumnya dia pernah hidup susah, bahkan pernah menjadi sopir dan kernet sebelum menjadi artis terkenal Tukul memutuskan hijrah ke Jakarta dan melamar pekerjaan ke salah satu radio humor Memiliki jiwa humor yang tinggi, ia diterima di sana Nasib mujur, didapat Tukul Dia mendapat tawaran tergabung dalam lendang rumpi hingga menjadi bintang video klik Lagu Joshua bertajuk diobok-obok Dari sana karir Tukul mulai naik dan melejit Zazkia Gotik Kisah inspiratif kehidupan artis selanjutnya datang dari Zazkia Gotik Meski kini telah sukses di industri musik tanah air Siapa sangka, Zazkia dulunya pernah membeli baju manggung dengan kredit 5 kali bayar Kali itu untuk mempercantik penampilan saat manggung Zazkia pun membeli beberapa kostum Ibunda Zazkia, Jumayna pun mengungkapkan jika Zazkia membeli kostum dengan kredit 5 kali bayar Ayah Zazkia Alsosih menyatakan bahwa karir putrinya mulai berubah saat Zul Bahar membawa Zazkia ke Jakarta Berkat kesuksesannya saat ini Zazkia bahkan telah memiliki rumah mewah dan luas